Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Aksara Kehidupan Pemirsa Aksara ada pepatah yang mengatakan Tak ada gading yang tak retak Di dunia ini pun tidak pernah ada yang sempurna Begitu pula pada raja-raja yang pernah memimpin Nusantara ini Ratusan ataupun ribuan tahun yang lalu yang memerintah Dan membawa perubahan besar pada Nusantara ini Terima kasih telah menonton Sayangnya, kehebatan mereka di masa lalu harus dicederai dengan hal-hal mengerikan Seperti penyiksaan hingga pembantaian banyak orang Memang benar, mereka hebat dalam hal pelebaran wilayah Kemaritiman hingga perdagangan Namun dalam beberapa hal kita tak boleh memungkiri Jika mereka juga kejam Berikut ini ulasan selengkapnya Yang pertama La Patedungi La Patedungi adalah salah satu raja dari kerajaan Wajo yang memiliki gelar Batara Wajo III Berbeda dengan pendahulunya yang dikenal baik kepada rakyat La Patedungi justru kerap melakukan hal-hal mengerikan kepada rakyatnya Bahkan, dia sampai dibenci oleh banyak orang karena kelakuannya La Patedungi yang memerintah sekitar abad kelima belas kerap mengambil istri atau gadis dengan paksa Setelah mengambil mereka La Patedungi akan melakukan tindakan asusila yang mengerikan Apa yang dilakukan ini membuat para petinggi istana menjadi marah Bahkan, dia akhirnya dipecat dan dipunuh secara diam-diam Yang kedua Sultan Iskandar Muda Kesultanan Aceh Semua orang mengenal jika Sultan Iskandar Muda adalah Sultan terbaik dari negeri Serambi Mekah Meski demikian Kekejaman yang dilakukan oleh Sultan di masa lalu perlu diketahui banyak orang Tak bermaksud untuk mengolok Sultan Iskandar Muda kerap melakukan hukuman mengerikan kepada para penjahat yang berulah di masa itu Hukuman itu bisa berupa memotong organ tubuh baik kaki, tangan, dan telinga Yang paling parah Sultan juga kerap membunuh dengan bantuan gajah Makhluk besar itu akan menginjak penjahat hingga tewas Dalam sebuah catatan yang dilakukan pelaut Portugis Sultan juga pernah melempar bayi yang menangis hingga ke tembok Dia pun kerap mandi dengan darah yang berasal dari tubuh penjahat Darah ini dipercaya mampu menghindarkannya dari penyakit Kekuatan dan kekejaman dari Sultan Iskandar Muda di abad ke-17 ini Membuat banyak kapal Portugis unggar mendarat agar tidak mendapatkan masalah Yang ketiga Ada Amangkurat I, Kesultanan Mataram Mataram adalah salah satu kerajaan di Jawa yang kerap melakukan pembunuhan terhadap banyak orang Saat Amangkurat I berkuasa, pertumpahan darah tak bisa dihindarkan lagi Bahkan dia membunuh Pangeran Alit yang sebenarnya saudaranya sendiri Agar tidak merebut tahta yang sangat diinginkannya Akibat perseteruan ini, banyak ulama di masa itu yang harus ikut-ikut menjadi korban Amangkurat I merasa jika para ulama melakukan persekonggolan dengan Pangeran Alit Hingga akhirnya dibantai secara masal Amangkurat I mengumpulkan banyak sekali ulama Konon, jumlahnya ribuan di lapangan istana Lalu dengan sangat kejam, dia meminta banyak pengawal membunuhnya dengan kejam Dengan menyebut Asmogusti keng akaryo jagad Aku titahkan kalian Untuk mukti Utau mati Neng Sunda Kelapa Yang keempat ada Sultan Agung, Kesultanan Mataram Sebelum Amangkurat I naik tahta dan akhirnya membantai banyak sekali ulama Sultan Agung lebih dahulu membuat banyak darah mengalir di Pulau Jawa Kejadian mengerikan itu bermula ketika pasukan yang diutus oleh Sultan Agung Tak mampu menjebol kekuatan Batavia Pasukan pulang dengan tangan hampa dan kekalahan yang memalukan Atas kejadian ini Sultan Agung memerintahkan Al Gojonya Untuk memenggal dua panglima perang yang dianggap gagal Sebuah catatan dari tentara VOC menyebutkan bahwa saat itu mereka menemukan jesad dari tujuh ratusan orang Jesad itu adalah pasukan Kesultanan Mataram yang meninggal dunia dengan mengerikan Belum berapa diantara mereka telah terbenggal kepalanya Yang kelima ada Kertanegara dari Kerajaan Singasari Kertanegara adalah raja terakhir dari Singasari yang dikenal hebat Dia adalah orang pertama yang memiliki ambisi besar untuk menyambungkan nusantara Sebelum akhirnya diwujudkan oleh Kerajaan Majapaya Meski dikenal sangat hebat Kertanegara juga dikenal sebagai raja yang lumayan kejam Terutama kepada pendatang yang ingin mengusik kekuasaannya Salah satu kejadian paling mengerikan yang dilakukan Kertanegara adalah Ketika dia memotong telinga utusan dari Kublai Khan Utusan itu meminta upeti kepada Singasari Sebagai bentuk pengakuan atas kekuatan dari pasukan Mongolia Namun, yang didapat justru hinaan yang mengerikan Oh iya, atas kejadian ini Kublai Khan nyaris mengirim puluhan ribu pasukan ke Jawa Sayangnya, Kertanegara justru mati dibunuh hingga Singasari runtuh Inilah lima raja Kerajaan Nusantara yang dikenal sangat kejam di masanya Terlepas dari prestasi yang dimiliki Hal-hal semacam ini tak sepatutnya dilakukan oleh seorang raja Apalagi mereka adalah panutan semua rakyat